Intro Penulis kelahiran Palu ini telah menulis kumpulan buku Esai dengan judul Selfie, Swindu, Catatan dari Palu Buku yang diterbitkan secara crowdfunding ini menguat 97 judul Esai dalam buku ini Untuk lebih jelasnya mari kita ngobrol bareng penulisnya Neni Muhyiddin Halo Mas Neni Halo, oke Ini kan buku yang baru terbit ya? Iya Semuanya Esai? Esai Kumpulan Esai Mas Neni dari rentang waktu 8 tahun ya Itu loh, itu artinya dari tahun 2007 Sampai 2015 Ini kan diambil judul dalam buku ini Selfie ya Jelaskan dong kenapa harus judulnya Selfie Ya, Selfie itu adalah satu dari 97 judul di dalam buku itu Dan menceritakan tentang fenomena Selfie, Selfie image itu dalam keseharian Foto-foto sendiri Ya, foto-foto sendiri Ya, foto-foto sendiri Esa itu bercerita tentang itu dan ingin menyikapi gitu Oke Itu jadi tulisan, salah satu tulisannya Salah satu tulisan yang ada dalam buku ini ya Betul Dia ambil selfie menarik Suindu catatan dari Palu Jadi ini adalah Esa yang ditulis oleh Mas Neni Karena mungkin kelahiran dari Palu Maka mengangkat tema-tema Palu atau cuma seperti apa? Sebagian besar tulisan di dalam itu adalah keseharian warga di Palu tempat saya tinggal Dan beberapa yang lain itu tema-temanya sebenarnya universal gitu Jadi, misalnya Selfie Selfie itu tentu terjadi di keseharian setiap orang Di berbagai daerah ada ya? Di seluruh dunia orang melakukan itu Termasuk di Palu Termasuk di Palu Oleh setiap orang gitu Setiap kalangan ya? Setiap kalangan itu Oke, enggak cuma pelajar, pekerja, tapi juga pemerintahan juga mungkin melakukan Selfie ya? Ya kita ingat lah bagaimana Ibu Ani Yudhoyono gitu Misalnya di Instagram begitu aktifnya untuk melakukan Selfie-Selfie di tempat-tempat umum gitu Tapi ide muncul untuk menulis Esa yang berjudul Selfie ini Apa mungkin karena melihat Ani Yudhoyono dulu atau gimana? Mungkin itu, itu salah satu Terus kemudian ada fenomena ketika salah seorang, salah tweet misalnya Terus jadi rame Melarang misalnya Mengatakan Selfie itu haram Ada tulisan-tulisan lain yang mengatakan misalnya Selfie itu gejala psikopat misalnya Saya, apa ya, saya ingin melihat dari sisi yang lain gitu Bahwa Selfie itu menurut saya sehat gitu ya Selfie itu menurut saya sehat Dari pandangan pribadi Mas Neni ya? Ya, Selfie itu menurut saya sehat dan Seperti ingin menegaskan keakuan gitu Kedirian, bahwa kita ada Bahwa kita ada Nah, yang akan jadi masalah ketika misalnya setiap hal Apa saja, termasuk Selfie itu dilakukan berlebihan Ada yang berlebihan, ada yang.. Oh ya, ada yang karena nya berlebihan Mas Neni sendiri pernah Selfie gak? Sering lah Sering banget ya Sering Covernya aja Selfie Ini menarik banget sih covernya Oke Ini kan gak cuman tentang ini aja ya Gak cuman Palu aja Tapi juga Mas Neni melihat berbagai gejala sosial di berbagai daerah Sebenernya setiap kali menulis esai, idenya datang dari mana aja sih? Ehm.. Apa ya Karena tulisan-tulisan ini sebenernya kan tulisan-tulisan yang mingguan ya Tulisan-tulisan mingguan Jadi, saya seringkali menyikapi isu-isu yang berkembang paling banyak di media masa Dalam satu rentang mingguan Jadi, ketika orang membicarakan soal Apa ya, misalnya Yang terjadi di media sosial atau yang dibicarakan orang di Yang menjadi wacana orang di media cetak harian misalnya Baik yang nasional maupun yang lokal misalnya Nah, saya menyikapi itu gitu Saya menyikapi itu Dan menjadikannya tulisan dan diterbitkan di beberapa Karena buku ini isinya adalah jejak rekam tulisan saya di beberapa media Masa cetak Dari tahun 2007 ini kan diterbitkan di berbagai media Betul Mas Neni ya Kemudian ini dikumpulkan ya Ya, jadi Proses kreatifnya ya Karena saya ingin menyikapi beberapa hal yang menjadi wacana orang Yang menjadi pembicaraan orang di minggu-minggu yang berjalan Jadi, ketika ada isu satu orang bu Ming menceritakan ini Saya coba untuk menyikapinya dengan perspektif yang berbeda Ketika orang membicarakan ini Saya juga coba ikut nimbrung misalnya Tapi dengan mencoba untuk menulisnya dengan perspektif yang berbeda Itu yang dilakukan Mas Neni dari tahun 2007 sampai sekarang ya Betul Ini kan buku ini berisi 97 judul esai Sebenarnya dari tahun 2007 emang cuma dapat 97 atau lebih dari itu? Lebih Lebih Tapi ada proses kurasi Karena makanya ada proses kurasinya Buku ini terbit Sebenarnya dari apa ya Tidak direncanakan sebenarnya Oh tidak direncanakan malah Tidak direncanakan malah sebenarnya Jadi saya menulis saja dan Satu saat Februari 2015 Saya Apa ya Inspirasinya itu datang dari Ketika saya memeriksa email Ini mungkin juga bisa jadi tips buat teman-teman yang ingin mengumpulkan tulisan Mengumpulkan tulisan Ketika teman-teman nulis misalnya Dan mengirimkan ke media-media masa misalnya Itu seringkali kan tersimpan di dalam email Nah dari situ muncul kemudian ide untuk Kira-kira kalau diterbitkan kayaknya menarik gitu Nah saya memeriksa folder-folder yang rapi Yang saya pakai untuk menyimpan tulisan itu Ternyata kronologis gitu Tanggalnya ada Tanggalnya dan segala macam ada gitu Nah itu saya kumpulkan terus Saya bentuk PIM kecil untuk melakukan proses kurasi gitu Jadi ada teman-teman penyunting disana Terus ada yang proofreader dan seterusnya gitu Dan akhirnya jadilah buku itu Jadi buku ini ya Termasuk setelah misalnya Oke kita sepakat untuk menerbitkan Muncul ide lain Ide lainnya adalah crowdfunding Oh crowdfunding Oke itu kita bahas nanti crowdfundingnya ya Ini kan buku ini telah dibukukan dengan judul Selfie Berupa kumpulan esai ya Suwindu catatan dari Palu Sebenernya Apa sih yang memutuskan untuk Dari Mas Neni sendiri Apa sih yang membuat Mas Neni memutuskan untuk Gue mau nulis esai aja deh Oke selain esai sebenernya saya nulis puisi Jadi sebelum ini Sebelum buku ini saya nulis puisi Tahun 2012 terbit Tahun-tahun setelah puisi saya terbit Ada beberapa buku yang juga saya tulis tentang Itu sebenernya buku-buku penelitian ya Penelitian lembaga Yang isunya itu atau temanya itu tentang lokalitas Jadi misalnya saya nulis Ada satu buku judulnya Pelabuhan Donggala Pelabuhan Donggala Pelabuhan Donggala itu Pelabuhan tua yang ada di dekat Palu Ada di Donggala di Kabupaten Donggala Itu saya nulis itu Terus juga saya nulis ada judul buku Narasi Orang Biasa Menceritakan tentang delapan kampung tua di kota Palu Delapan kampung tua itu di kota Palu Dan situasinya seperti apa sekarang Itu dibukukan juga Dan beberapa Itu buku-buku sebelum ini ya Ya Pernah mengetahui buku-buku semacam itu ya Ya Oke Sebenernya yang ingin disampaikan Dari kumpulan esai ini Dari Mas Neni sendiri kepada pembaca itu apa sih Apa yang akan mereka dapatkan Pertama soal pemilihan judul selfie Saya ingin mengatakan ke teman-teman bahwa Apa namanya Betul selfie itu adalah fenomena fotografi gitu Tapi saya ingin dimaknai juga agak jadi lebih luas Bahwa Selfie itu Menurut saya ya Menurut saya Itu bentuk lain dari Esai yang personal gitu Kalau self image itu Fotografi Ternyata juga ada selfie yang misalnya Bisa diterjemahkan dalam Apa ya tulisan misalnya Tulisan Dan dia jadi esai Karena esai selalu seringkali personal gitu Saya aku yang menceritakan Tentang apapun kejalan Jadi pengertian selfie bisa jadi lebih luas Betul Kedua Saya ingin Apa ya Ada Pemahaman Teman-teman bahwa Palu itu juga Apa ya Sesuatu yang Lain dalam tanda peti Palu Palu Sebagai lokus gitu Sebagai tempat Itu Itu Adalah sesuatu yang menurut saya juga sesuatu yang lain yang sebenarnya menarik untuk dibahas gitu Ketika misalnya Orang membicarakan Sulawesi Tengah Pajian itu Pulau Sulawesi itu Misalnya cuma kenal Makassar Menado atau Toraja misalnya Ada beberapa tulisan yang mencoba melihat gejala itu misalnya Judulnya misalnya di Palu di Kalimantan Media masa misalnya menulis Palu itu ada di Kalimantan kan menurut saya aneh gitu Atau penyebutan seringkali Palu di Sulawesi Tenggara Palu di Sulawesi Tenggara Mungkin Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara secara pengucapan dekat gitu ya Di telinga dekat gitu Tapi ternyata kan beda Itu dua wilayah yang berbeda Dan pertanyaan kritis dari sana adalah Di tulisan itu saya sebut Kenapakah yang sebagian yang lain dapat pelajaran geografi atau Dan sebagian yang lain tidak gitu Atau pertanyaan kritis yang lain misalnya Jangan-jangan kita memang apa ya Tidak bawah sadar kita berbangsa itu Tidak sampai ke soal-soal memahami Apa namanya Kota-kota lain yang ada di Indonesia Atau misalnya Apa ya Pokoknya hal-hal kecil yang mungkin Kadang orang melewati hal tersebut Tapi sebenarnya kita juga harus bisa Fokus terhadap hal-hal yang tidak pernah di ekspos misalkan seperti itu ya Ya dan Yang ingin saya sampaikan juga adalah Ketika misalnya kita datang ke satu tempat yang baru misalnya Dimanapun di Indonesia ini Kita seringkali kan ingin dapat referensi awal Kita ke Bandung misalnya kita buka Google Kita pengen tahu dulu nih Google misalnya merekomendasikan Ini Wikipedia misalnya Yang ngasih tahu bahwa Bandung ini penduduknya sekian Tempat makannya enak Sekian-sekian Di sini di sini di sini Data dan faktanya ada Ada yang primer Nah Palu saya ingin di buku ini Itu saya Saya menceritakan sisi lainnya gitu Jadi Hal-hal yang misalnya Oke teman-teman sudah dapat Dari Wikipedia bahwa Palu ini A, B, C dan seterusnya Nah Saya ingin yang Abjat yang lain gitu X, Y, Z misalnya Jadi sisi yang lain gitu dari Palu Dan adanya di buku ini ya Ada ya di buku ini Salah satunya Oke Tadi kan ngebahas bahwa buku ini kan diterbitkan Setelah adanya crowdfunding Yang dilakukan oleh Mas Nengi Itu di Facebook Di Facebook Itu gimana ceritanya sih bisa sampai Katanya cuma 5 hari bisa terkumpul 10 juta rupiah 10 juta Jadi Saya sama teman-teman terus Menghitung biaya produksinya Terus Dapat Angka 10 juta itu Cetak POD itu Terbatas Kita dapat Lima ratusan eksemplar Dan Angkanya itu 10 juta Terus saya Publish Di Publikasikan di Apa namanya Akun Facebook saya Dan Itu segera mendapat tanggapan dari banyak teman Di Facebook Terkumpul dalam 5 hari Dan setelah 100 kotak wajah itu Karena Di crowdfunding itu Minimal Menyumbangkan Minimal ya 100 ribu Jadi kalau dikali Dikali 100 orang Kan Capai 10 juta Setelah itu Tercapai Targetnya tercapai Crowdfundingnya Saya hentikan Saya umumkan Jadi setiap hari saya umumkan Perkembangan Crowdfundingnya Sudah dapat berapa jumlahnya Terus Lima hari berikutnya itu Apa namanya Saya mengumumkan Untuk Kita masuk ke proses Cetak Dan 100 orang itu adalah 100 orang yang pertama Yang akan dapat buku saya Oke gitu Dan ini 100 orang ini Ada di belakang Cover buku ini ya Di cover buku Ini ada 100 orang yang menjadi crowdfunder Dari bukunya Mas Neni Oke Ide bikin crowdfunding sendiri itu Munculnya Emang baru Ketika ingin Apa namanya Menerbitkan buku ini aja ya Sebenarnya Ya Tadinya lah Waduh Saya harus Cari sponsor nih Atau misalnya Mengirimkan ini ke penerbit Misalnya Raskas saya ini ke penerbit Yang pertama Soal Dana yang Saya butuhkan Modal untuk mencetak 10 juta itu Rasa-rasanya saya belum punya Saya masih punya Kebutuhan-kebutuhan lain gitu Untuk Untuk saya penuhi Kedua Kalau saya Kirim ke penerbit Saya akan menunggu Jawaban yang Akan lama gitu Iya Saya kan rasanya Menunggu jawaban yang Lama dari penerbit Untuk misalnya Mengiakan Buku ini bisa terbit Terus Kemudian tiba muncul Bagaimana kalau kita Urunan gitu Kita menawarkan gagasan Saya butuh 100 orang 100 orang ini Akan Membantu saya Minimal 100 ribu Teman-teman yang Membantu itu Akan saya ikutkan Di cover Di sampel belakang Seperti ini ya Dan Temanya Rasa-rasanya Relevan Selfie Oke jadi ini Nyambung juga Sama cover buku belakangnya Memilih judul Selfie ini juga Saya mau mikirkan Ini bisa relevan dengan Apa namanya Gagasan yang saya tawarkan Ke 100 orang Pokoknya tepat ya Oke Menurut Mas Neni sendiri Menulis esai yang baik itu seperti apa sih? Esai menurut saya personal ya Karena selalu Apa Melihat Persoalan atau gejala atau apapun yang ada di keseharian orang itu secara personal gitu Jadi Menurut saya yang baik adalah yang Pertama Dia berusaha untuk jujur Paling tidak pada dirinya sendiri gitu Untuk melihat Melihat gejala-gejala yang terjadi itu Apapun gejala Fenomena yang terjadi itu Atau peristiwa misalnya Menyikapi peristiwa itu Nah ketika Seorang esai Esai sih ya Bisa disebut Kayak gitu ya Untuk penulis-penulis esai itu Bisa Bisa Apa ya Jujur dengan Dirinya Untuk menyikapi itu Saya pikir esai-esai Yang kayak begitu adalah esai-esai yang baik Esai-esai yang baik menurut Mas Neni ya? Oke setelah buku ini Mas Neni akan menulis Apalagi karya-karya selanjutnya? Ya saya akan tetap menulis esai Karena saya punya rubrik Nemujeda Di kabarselebes.com Dan tulisan-tulisan saya akan Terbit di sana gitu Juga selain saja Dalam proses penyutingan beberapa Naskah Karya sastra dari teman-teman yang ingin menerbitkan buku ini Untuk yang sekarang-sekarang ya? Ya Jadi akan terus menulis Sambil terus melihat Apa yang terjadi di masyarakat gitu ya? Untuk Mas Neni Oke Mas Neni Kalau misalkan ada orang yang ingin mendapatkan buku ini Untuk membacanya Gimana cara mereka dapat ini? Eee Sementara Saya baru di dua tempat ya Di luar palus Saya baru di dua tempat Di Surabaya Di Apa Perpusakaan Cipto 20 C20 Sama di Bandung Di Bandung Di teman-teman Tobucil Toko buku kecil Toko buku kecil Itu Baru dua tempat itu Dan Apa yang Teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini Itu bisa Apa Pesan lewat Akun Facebook saya Oke Neni Muhyiddin Neni Muhyiddin ya Buku Plus tanda tangan penulisnya Sampai jumpa di Writer Corner Alinia TV berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih